Komisi yang Hakim Pengadilan Tipe Kojami mengadili dua terdakwa kasus korupsi pelepasan aset perumahan PNS di pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2013. Hakim mengadili terdakwa Hasan Basri Harun sebagai mantan sekda Sarolangun dan Adeles Mana Suhada Direktur PT NUA. Hakim yang dipimpin Barita Seragi menjatuhkan hukuman kepada Adeles Mana Suhada dengan hukuman 7 tahun 6 bulan penjara dan terdakwa Hasan Basri Harun 2 tahun penjara. Dalam Bekara Iko Adeles Mana sebagai kontraktor juga disangsi dendur 200 juta rupiah subsidia 6 bulan penjara dan dibebankan membayar duit pengganti sebesar 20 miliar rupiah subsidia 3 tahun penjara. Anehnya mantan sekda Sarolangun Hasan Basri Harun justru didendur hanya 50 juta rupiah subsidia 1 bulan penjara tanpa membayar duit pengganti. Ponis dua terdakwa Iko juga ketengahuan sangat jauh selisihnya. Nyatakan kedakwa Dr. Adeles Mana Suhada bin Syarif tersebut terkukti secara resah dan yakinkan kesalahan melakukan titan pidana korupsi secara bersama-sama. Sebagaimana dalam dakwaan primaya ketua menjatuhkan pidana kepada kita bahwa oleh karena itu dengan pidana berjara selama 10 tahun dan 6 bulan. Terhadap terdakwa Hasan Basri Harun putusan hakim mengurangi 5 tahun 6 bulan dari tuntutan Jaksa Penonton Umum Kejati Jambi yang meminta ponis 7 tahun 6 bulan penjara. Hakim mengurangi dendur untuk HBH yang sebelumnya dituntut 200 juta hanya dihukum 50 juta rupiah. Atas putusan tersebut terdakwa Hasan Basri Harun melalui penasaran hukumnya dan Jaksa masih pikir-pikir. Namun terdakwa Adeles Mana melalui penasaran hukumnya Suhairi langsung menyatokan banding di hadapan majelis hakim pengadilan.